Sebeberha anggota Karang Taruna di Desa Citrep, Kecamatan Dayekolot, Kabupaten Bandung, ngejorak selasa hiji pabrik tekstil di Kecamatan Dayekolot, poeselasa pasasore, selava November 2020 hiji. Eta nu arunjuk rasa, nagih janji pausahan tekstil, anu bakal masalahkan karaharjaan ke masyarakat di sabuderen lingkungan pabrik. Sebeberha wawakil masyarakat di Karang Taruna RW 10 Desa Citrep, Kecamatan Dayekolot, Kabupaten Bandung, ngejorak selasa hiji pabrik tekstil di Kecamatan Dayekolot, poeselasa pasasore, selava November 2020 hiji. Eta wawakil masyarakat teh bogakarp nagih janji pihak pabrik, anu bakal masalahkan karaharjaan ke masyarakat di sabuderenana. Luyukana keterangan wawakil warga samemenah pihak pabrik turta masyarakat, bogak mangpirang poin kasapukan babarengan. Dina etak kasapukante pihak pabriknya tujuan bakal masraken karaharjaan ke masyarakat, kawas merelolong keranggawe, sarta masraken prak-perakan ngolah limbah sesap produksi. Tujuannya ke sini itu apa? Jadi gini Pak, singkatnya memang waktu setahun kebelakang, kita nuntut CSR dan CJSL buat lingkungan wawakil tempatnya, kita menuntut CSR dan CJSL, dari CSR itu perusahaan merasa tidak bisa mengeluarkan 3% dari labanya, diairikan ke 5 poin. Tapi sampai saat ini sudah ada sekitar 9 bulan kurang lebih, yang 5 poin itu belum kondusif, tidak berjalan. Di saat kita menuntut si payah kondusif, malah kita ya gini-gini aja demo-demo, terus nuntut-nuntut dari karen-karenude warga. Dari 8 kali ada ya? Demo ada kurang lebih 8 kali lah. Mungkin dari 5 poin itu salah satu poin ini bisa disebutkan nggak? Poin ke satu yang dijanjikan dari pihak perusahaan, penegak kerja mengutamakan dari wilayah sekitar, tapi kenyataannya bohong. Sejoroning itu nalika dikonfirmasi, pihak pabrik waga masrahkan komentar na patali jeng pang dong sok warga. Eta warga bugara rancang bakal nyorang unjuk rasa dei, tepika kasapukan antara pabrik jeng warga kacumponan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV. Selasai di sumur, anu pernah na di Dusun Batu Rumpil, RTHIJ RW 7, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, ngegenjilengken warga alatan cahina pacampur jeng minyak. Kegituna, kerenyindekan cahis sumur na pacampur jeng naon, anu buga eta sumur langsung laporan ke Ketua RT Tur RW, kerti talung tik lewi gemet. Warga nuboga sumur, anu pernah na di Dusun Batu Rumpil, RTHIJ RW 7, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, ngarasa rewas, nalikan itenan kayaan cahis sumur di lahan milik nanu di erong ngandung minyak. Eta warga nuboga sumur, dadang ngeceskin, dirina kakarami kanyaho cahina pacampur jeng minyak, nalikan nyokot cahitijero sumur. Horeng kualitas cahina robah, kawas ayam minyak dina cahina, leer turtanya mbuangkan bau kawas solar. Kukituna nuboga eta sumur, dadang langsung laporan ke pihak RT Tur RW, Patali Jengkayan, Caisumurna. Dari kemarin jam 9, tahun-tahunya mau nimba, di atasnya gitu, ngumpul, gumpalan gitu. Ngarungnya bau solar, baru 4 tahun adalah, baru 4 tahun. Baru sekarang ada seperti ini? Kedalamannya 14 meter. Informasi bahwa di wilayah Cisempur ini, di salah satu rumah di belakang Bali Desa, ada indikasi pemilik sumur, ketika mengambil air, bau dari gas, bau gas, ternyata begitu diendapkan, nampak minyak. Kemudian yang kita lakukan adalah, setelah menerima laporan, kita berusaha mendatangi TKT, kemudian kita lakukan polis lain di tempat tersebut. Dihawatirkan, ada sembarang orang, kemudian merokok, atau sebagainya, sehingga terjadi kebakaran. Minangka, tarekah, pikening larhal, anuh hentedi, pikahayang, sarta ngajagakah, salamatan warga di Sabuderen, Etta Sumur, pihak Polsek Jatinangor, ngaman keneta lokasi, kucara, masang garis polisi, baringadago, tindak lanjut, di pihak Anubogawana, kernalungtik, turta nyindeken, kandungan Etta Caisumur, milik salah seorang warga, di Etta Lelowak. Diki Guntara, Bandung TV. Diki Guntara,